Halo, selamat datang di channel YouTube DB Story. Sebelumnya, jangan lupa klik, subscribe, lonceng, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Baiklah, Hayati. Ayo kita pulang. Aku panggil ayah dan ibu dulu ya, kata Imran. Aku hanya mengangguk. Hai, Hayati si pencuri. Sedang apa kau di sini, kata Dani. Bukan urusanmu, kataku. Kau kekasih kak Imran ya? Tanya Dani. Aku menatap Dani dengan tatapan marah. Aku sangat yakin kalau Dani yang memfitnahku, karena hanya ada kami bertiga di ruangan itu. Dari awal aku bekerja, sudah terlihat Dani tidak menyukaiku. Karena sebelum ada aku, Dani sangat diandalkan dan selalu diajak kemanapun oleh budah niar. Sejak kedatanganku, aku lebih dipercaya di kantor desa dan sering ikut budah niar kemanapun. Ramdan, adik Imran, datang ke ruang tamu. Kamu sudah kenal dengan Kak Hayati? Tanya Ramdan. Iya, dia dulu bekerja di kantor desa juga, kata Dani. Tidak ku sangka dunia begitu sempit. Ternyata kalian sudah saling kenal ya, kata Randam. Aku hanya terdiam saja, menunggu Imran. Kenapa lama sekali? Imran keluar bersama orang tuanya. Ayah, ibu, Hayati mau pamit pulang dulu, kata Imran. Kenapa cepat sekali pulangnya, nak? Kata ibu Imran. Kasian, ayah sendirian di rumah, bu, kataku. Ya sudah, hati-hati ya. Kata ayah dan ibu Imran. Hati-hati, Kak Hayati, kata Ramdan. Iya, aku permisi dulu, kataku. Dani memandangku sinis. Sepertinya dia kekasih Ramdan yang sudah tidak sabar ingin minta dinikahi. Imran, ayo. Kataku berbisik karena Imran sangat lama. Imran segera menyalakan motornya dan menuju rumahku. Saat tiba di rumah, Imran masih nampak penasaran dengan sikapku tadi. Hayati, tadi kau kenapa minta buru-buru pulang? Tanya Imran. Tidak apa-apa Imran, aku hanya terenak badan, kataku. Pasti ada apa-apa, Hayati. Kamu tadi baik-baik saja dan tiba-tiba mengajak pulang, kata Imran. Sudah ku bilang, aku hanya tidak enak badan, aku ingin istirahat, kataku. Baiklah, Hayati. Kalau begitu, aku pamit pulang dulu ya, kata Imran. Iya, hati-hati Imran, kataku. Aku masuk ke kamar. Pertemuanku dengan Dani tadi seperti menggoreskan luka lama. Dia berhasil membuatku malu sampai satu desa ini. Dia berhasil membuat ayah bersedih. Aku sangat marah kalau mengingat semua itu. Tapi, aku tidak bisa apa-apa. Semakin aku menjelaskan dan membela diri, semakin orang tidak percaya padaku. Ayah mengetuk pintu kamarku. Hayati, boleh ayah masuk? Boleh, ayah? Bagaimana tadi pertemuanmu dengan keluarga Imran, tanya ayah. Lancar, ayah. Mereka semua baik, kataku. Syukurlah kalau semuanya lancar, nak. Kata ayah. Ayah tidak kesawah, tanyaku. Ayah tadi kesawah sebentar, kata ayah. Sawah biasanya jadi tempat yang nyaman untuk ayah. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Masih banyak yang mencibir ayah, kataku. Tidak, nak. Ayah hanya ingin di rumah saja. Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh ya, kata ayah. Iya, ayah. Ya sudah, kamu istirahat dulu saja. Ayah mau ke depan dulu, kata ayah. Aku mulai berpikir, kenapa keberuntungan tidak pernah berpihak padaku. Dulu saat kakak-kakakku seusia aku, mereka sudah cukup sukses. Punya kehidupan sendiri, pekerjaan yang mapan, penghasilan yang lebih dari cukup, punya keluarga bahagia. Sedangkan aku, tidak satupun yang aku miliki. Bahkan, untuk memandang masa depan saja rasanya sangat jauh seperti tidak dapat kugapai. Tidak terasa sudah dua bulan aku menganggur. Aku tidak bisa seperti ini terus. Aku harus kembali bergerak. Akhir pekan ini, aku berjalan-jalan ke pusat desa menggunakan sepeda, membeli koran dan membuka halaman loongan kerja. Berharap menemukan pekerjaan yang cocok denganku. Kulingkari beberapa pekerjaan yang sepertinya cocok dengan latar belakangku. Aku pergi ke warnet untuk membuat surat lamaran kerja. Setelah semuanya sudah selesai, ada dorongan untuk membuka akun Facebook. Aku penasaran dengan pesan Kak Daryl di Facebook. Apakah dia membalasnya atau tidak? Aku memejamkan mataku setelah menekan tombol login. Saat ku buka mataku, ada satu pesan. Aku berharap itu Pak Daryl. Kuklik gambar pesan yang ada di layar komputer. Dan benar, Pak Daryl. Dia membalas pesanku. Kabar saya baik, Hayati. Ini nomor ponselku. Kalau kau masih mau kita berteman, tolong kirim pesan padaku. Aku segera menyimpan nomor Pak Daryl. Bahagia sekali, aku mengetahui nomor ponselnya lagi. Aku melihat pantulan bayangan wajahku di layar komputer. Apakah dengan penampilanku yang sekarang, Pak Daryl masih mau berteman denganku. Aku sudah sangat berbeda dengan aku empat tahun lalu. Aku mengurungkan diri untuk mengirim pesan pada Pak Daryl. Ku matikan layar komputer dan menuju kantor pos untuk mengirim surat-surat lamaranku. Sekarang, aku harus fokus agar mendapatkan pekerjaan. Urusan perasaanku bukanlah hal yang utama. Aku kembali ke rumah. Seperti biasa, tidak ada kegiatan yang kulakukan selain memasak dan membersihkan rumah. Aku memegang ponselku, memencet tombol tak beraturan. Keluar dan masuk aplikasi. Aku bingung mau melakukan apa. Tiba-tiba ponselku bergetar. Ada pesan masuk. Kulihat di layar ponselku tertulis nama Arman. Hayati, aku dapat kabar dari temanku di kantor lamamun di sini membuka loongan pekerjaan sebagai sekretaris. Kata temanku, siapa tahu kau mau mencobanya lagi di sini. Aku sangat senang membaca pesan dari Arman. Tapi tidak mungkin aku meninggalkan ayah. Tapi dengan keadaan aku seperti ini, mungkin saja ayah akan setuju kuajak tinggal bersama aku di Bandung. Sawah dan rumah ada mutmainah yang mengurus. Aku segera membalas pesan Arman. Kak, tapi belum tentu aku diterima kembali. Sedangkan ke sana aku perlu ongkos. Dan kalau aku tidak bekerja, di sana aku akan menyusahkanmu. Arman membalas kembali pesanku. Kata temanku, kalau kau mau, nanti kau akan dihubungi hayati sebelum kau kembali ke Bandung. Aku membalas pesan Arman. Kak, akan kupikirkan dan bicarakan ini dulu dengan ayah. Oke. Balas Arman singkat. Ayah telah datang dari sawah. Terlihat ayah lebih ceria. Sepertinya gosip tentangku sudah mulai pudar. Ayah, sepertinya bahagia sekali hari ini. Kataku. Iya, hayati. Ayah senang. Teman-teman ayah di sawah sudah tidak mencibirmu. Ayah menceritakan semua yang kau katakan pada ayah. Mereka merasa kasihan dan bersimpati padamu. Kata ayah. Syukurlah ayah kalau begitu. Kataku. Aku melihat mood ayah yang sedang baik. Aku akan mencoba bicara pada ayah. Karena kembali ke Bandung adalah impianku. Hayat, ayah. Hayati ingin bicara. Ada apa hayati? Bicara saja. Kata ayah. Tadi Arman memberikan aku kabar kalau kantor lamaku di Bandung mengajak aku kembali bekerja di sana. Kataku. Ayah hanya mengangguk-ngangguk mendengarku. Lalu memandangku. Terus bagaimana? Kalau aku beneran diterima bekerja kembali di Bandung, apakah ayah mau ikut denganku tinggal di sana? Kataku. Hayati. Rai cita-citamu. Jangan selalu memikirkan ayah. Ayah tidak melarangmu, nak. Tapi apakah kau lupa? Kau sedang serius dengan seorang lelaki di sini. Kau sudah dikenalkan pada keluarganya. Kata ayah. Sungguh aku lupa tentang Imran. Saking merasa bahagia memiliki kesempatan kembali ke Bandung. Ayah. Tapi dia belum tentu jodohku. Kataku. Dia laki-laki yang baik. Ayah akan tenang kalau kau bersamanya, Hayati. Sangat terlihat Imran menyayangi dan menghargainu. Coba kau pikirkan kembali. Kata ayah. Iya, ayah. Hayati akan berpikir ulang. Aku tidak bisa membantah perkataan ayah. Hari terus berlalu, belum ada panggilan kerja untukku. Aku terus kepikiran untuk berangkat ke Bandung. Kalau untuk tiket pesawat dan kosan satu bulan, tabunganku masih cukup. Kalau tidak ada Imran, pasti aku bisa kembali ke Bandung dan mengajak ayah. Karena Ningsih pun sudah berkali-kali meminta ayah untuk tinggal di Bogor saja. Sore ini Imran datang dengan bungkusan makanan di tangannya. Dia memberikannya padaku. Hayati, aku ingin bicara padamu. Kata Imran. Iya Imran, ada apa? Kataku. Dhani, apakah dia temanmu? Kata Imran. Aku hanya mengangguk. Mendengar namanya membuat jantungku berdegup kencang. Membuatku yang tadinya tenang menjadi diselimuti amarah. Dia menceritakan semuanya pada Ramdan. Dan Ramdan menceritakan kembali pada ayah dan ibu. Kata Imran. Lalu, mereka percaya. Tanyaku. Iya, karena mereka sudah lama mengenal Dhani. Kata Imran. Lalu, kau juga percaya dengan cerita Dhani? Tanyaku. Tidak Hayati, aku tidak mempercayainya. Kata Imran. Aku mengembuskan nafasku. Imran, orang tuamu sudah pasti tidak akan setuju kau bersamaku. Menjauhlah Imran, kataku. Tidak Hayati. Aku akan berusaha membuat orang tuaku percaya padaku. Aku akan menjelaskan kalau kau tidak bersalah dan hanya di fitnah. Kata Imran. Jadi kau belum menjelaskan apapun pada orang tuamu? Tanyaku. Sudah. Tapi mereka belum percaya. Kata Imran. Mereka tidak akan percaya, kataku. Hayati. Percayalah padaku. Mereka pasti akan tahu kalau itu semua tidak benar. Kata Imran. Imran. Jangan memaksakan kendak dan jangan pernah melawan orang tuamu. Kataku. Tapi aku mencintaimu, Hayati. Kata Imran. Apalah arti cinta tanpa restu, kataku. Imran hanya tertunduk mendengar perkataanku. Dia terlihat sangat sedih. Sedangkan aku ada perasaan bahagia dari dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Aku tidak akan merasa bersalah kalau suatu saat meninggalkan Imran. Karena keluarganya saja sudah tidak menyukaiku. Untuk apa semua ini diperjuangkan lagi? Tanpa kusadari, terukir senyum di bibirku.